itu Rich's fans text to me saya ngomong itu gak jujur apanya? tau atau gak tau? bener-bener shock ya sebulan lalu ya kita syuting sama dia ya itu family gak sombong iya beneran kita ngerasain banget gak ada sombongnya ya jadi walaupun kita temenannya baru ya sama mereka kita duduk di lantai ketika cinta bermimpi akan cintanya menanti sebuah jawaban yang penuh hinaan ku hanya manusia yang punya banyak batasan rindu hangat pelukan yang tak tentu kapan ku hanya bisa berharap ku hanya bisa berlayang terima kasih halo semua temen-temen kita hari ini kita shock banget ya saya dikabarin tasya tadi tasya bilang kalau dia lihat di instagram atau dimana? itu Riches fans text oh di instagram jadi fansnya Ria Riches saya gak berpercaya saya gak berpercaya karena dia ngomong bahwa ayahnya meninggal saya ngomong itu gak jujur karena saya gak lihat Riches story jadi fansnya fansnya Riches ngabarin ke Nastasya kalau papanya papanya Riches meninggal ya sedih sekali ya saya terus dikabarin sama tasya ya saya shock banget denger denger kabar itu ya dan saya langsung googling dan emang ternyata bener kita mau hubungin Riches juga gak bisa mungkin kondisinya tadi dia lagi di mana ya di luar kota di flores saya polong tau juga ya tapi ya satu hal pasti kita sedih banget denger berita itu ya dan bener-bener shock ya sebulan lalu ya kita syuting sama dia ya satu bulan satu bulan lalu satu bulan di youtube channel ada itu di Riches rumah itu semua oke semua bagus semua happy bener-bener banget jadi waktu kita syuting tuh papanya Riches almarhum ya masih fresh ketawa ngajarin kita banyak hal ya jadi orang tua yang baik itu seperti apa cara mendidik anak seperti apa karena kita pasangan baru ya kita orang tua baru ya kita belum terlalu banyak mengerti ya mendidik anak membesarin anak dia ajarin ke saya ke tasya kita harus tegas untuk yang baik fokus semua semuanya ke yang bener ya untuk youtube fokus untuk dia bilang ke Riches juga untuk youtube nya fokus dan di semua pekerjaan juga fokus orangnya baik bang baik banget ya iya and itu Riches banyak popular kan tapi dia keluarga gak ada itu popular banyak yang popular orang ada sombong kan itu family gak sombong iya beneran kita ngerasain banget gak ada sombongnya ya jadi walaupun kita temenannya baru ya sama mereka kita duduk di lantai ya Ji itu di lantai kita ngobrol ya in the time half still ramadhan kan iya itu saya dan Robby ada asisten juga untuk video itu asisten juga dia apa boleh makan juga buat makanan untuk asisten juga jadi untuk semuanya kita dikasih untuk makanan kita dikasih semuanya jadi emang di bulan puasa itu memang mereka pas kebetulan kita syuting di bulan puasa itu memang mereka ramah banget tapi kalau menurut aku itu bukan cuma sekedar di bulan puasa ya emang karakternya memang baik banget ya papanya itu luar biasa banget ya kita udah ngobrol mungkin lebih dari 2 sampai 3 jam disitu ya bagaimana dia mendidik anaknya yang dia ajarin ya ke saya sama ke Nastasya belajar bahasa Inggris juga ya belajar bahasa Inggris ya lucu-lucuan kita 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 gak sangka ya bisa jadi kayak begini ya ya i'm strong because i know these people like can apply apply play metal tapi yang pasti semoga ya amal dan ibadahnya diterima Allah SWT ya dan dia didapatkan dia mendapatkan tempat yang terbaik di sisinya ya itu yang bisa kita harapin amin ya dan ini mungkin ada sedikit video kita lagi bareng-bareng sama papanya Richie sih ya ya memang itu kita kita banyak melakukan hal-hal yang positif ya ngobrol dan ya ini videonya apa? silahkan mau memberi answer to me 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 selamat datang oke selamat datang dia bilang bukan kamu kamu cinta banyakin Richie? kamu cinta banyakin papa sayang Richie sendiri oh sayang iya 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 oke satu lagi ngomong gitu rahasinya ya udah Richie sudah ada satu laki-laki suka aduh itu itu yang banyak-banyak 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 kamu udah ada satu laki-laki suka banyakin dari kaji kenapa banyakin ada kan? belum tapi gimana dong? kamu cariin dong gada iya 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 cariin iya cariin oh kamu mau sayang cariin oke mau apa boyfriend rusian mau? apa ajang whatever atau lokal ajang? iya lokal brand oke lah lokal brand ada gak kenalan? oke saya mau buat promotion untuk Richie itu orang baik amin jujur amin enggak tadi bikin konten disitu dari mana jujurnya? ujain guys jujur ada banyakin luar ada uang itu bukan punya aku, itu hanya cipan itu punya Tuhan uangnya kenapa? uangnya 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 bukan uangnya oke tapi ada kan? ada tapi bukan uangnya oke agar kamu gak bagus itu gak boleh pakai ular oke itu ular jadi bagusnya kamu yang pakai uangnya dong untuk saran ya buat semua teman-teman kita ya sayangilah orang tua kita sayangilah orang tua kalian sayangilah orang-orang yang yang memang harus kita sayangin kasih waktu lebih banyak ke mereka kalau jauh telepon rajin telepon kasih perhatian karena hidup nih sangat-sangat pendek kadang-kadang jadi jika terjadi situasi mungkin berkumpul atau apa jangan lupa waktu yang lama hanya buat situasi yang baik lebih cepat saya bilang kalau bisa jangan pernah berkelahi atau selisih pendapat dengan keluarga kalian karena gak ada gunanya kalau pun itu terjadi cepatlah selesai kan bikinlah hal-hal positif karena hidup akan lebih bahagia kalau kita kita dapat kasih sayang yang full dan kita berikan yang terbaik untuk orang-orang yang kita sayangin karena memang ya hidup apa sih yang dicari cuman simple sederhana kita berikan kasih sayang yang sepenuh-penuhnya untuk orang yang orang yang memang layak kita sayangin orang tua segala-galanya dulu aku gak pernah percaya dulu aku gak pernah percaya bahwa anak bisa sayangin orang tua seperti orang tua sayangin anak aku berpikir anak bisa sayangin orang tua sama seperti orang tua sayangin anak ternyata setelah aku punya anak aku sadar bahwa kasih sayang orang tua itu jauh lebih gila banget jauh lebih besar banget gak ada ukurannya ke anaknya jadi sarana bagi yang nonton masih kecil-kecil masih muda-muda saya ingin orang tua kalian karena mereka harta paling berharga yang pernah kalian miliki gak ada yang lebih hebat lagi dari itu mereka orang tua adalah yang terbaiknya satu hal no time for your family for your children berikan waktu yang lebih banyak kepada keluarga kamu ya satu hal pasti yang aku sadar yang aku rasain anugerah terbesar yang pernah Tuhan berikan ke manusia adalah orang tuanya karena menurutku itulah puncak dari kebesaran Tuhan ke manusia dia berikan orang tua yang pastinya akan berbuat yang terbaik jadi come on kita berikan waktu yang lebih banyak ke keluarga kita oke untuk Ria Ricis kita sekali lagi turut berduka cita sedih sekali dengar berita ini ya kasih juga sedih sekali dengar berita ini karena saya juga maha dasyat sedih saya mendengar itu karena baru beberapa waktu lalu ngobrol sama Papa Ria ya semoga almarhum segala lagi diberikan tempat yang luar biasa di sisi Allah ya ya yang terbaik tentang keluarga Ricis saya melihat mereka seperti berjumpa ya 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 jangan berbeda falar dari Ricis dia selamat bagi tidak pasti pastinya Ricis akan sedih sekarang dengan kondisi seperti ini keluarga mereka itu semua kita lihat quella yang saling support yang satu sama lainnya ya oke Sekali lagi yang tambah ya Which is all the best For you Oke